Ya Allah, sucikan hati kami. Ya Allah, berdoa kepada meminta keselamatan hati untuk kekururannya. Maka itulah kami memohon keselamatan hati, kebersihan hati untuk kami semua. Ya Allah, sucikan hati kami. Kesucian yang membuat kami pantas untuk menyaksikan kejali darimu. Hingga kami menyaksikan kejali darimu dan dibukakan hijab kami dengan mu. Dan terbuka pintu-pintu kejali yang ada di dalam Al-Quran ke dalam hati kami. Dan terbuka pintu-pintu tajali tersebut tak kalah kami berzikir. Terbuka pintu tajali saat kami berzikir dan kami duduk bersama Allah. Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, aku menjadi teman duduk terhadap orang yang berzikir kepadamu. Ya Allah, setiap orang yang pernah hadir di majlis yang sengaja ini mengajakkan hajat mereka, doram mereka kepada engkau. Maka kabulkanlah, anullah tersebut dan berikanlah kepada kami semuanya, anullah yang tak umum. Amin, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kalau Allah mendengar kalian saat kalian memanggil-memanya, ya Allah, ating Allah merespon panggilan kalian. Itu perlu betul-betul ya Allah. Tapi kalian panggil Allah, bukan dengan hati lisan kalian saja, tetapi dengan hati kalian turut memanggil ya Allah. Hati, sanubari, ketika memanggil ya Allah, maka keluar dari hati tersebut selain Allah. Dan di antara keluarnya hal-hal selain Allah, keluarnya kebencian, kebencian, kelasan kabur, dari dalam hati kita, kita berada di akhir, di penghujung majlis ini. Mari, kita tutup majlis kita ini dengan kesukian hati, dengan saling memaafkan, dengan saling cinta, satu sama lain. Kamu menerima gangguan dari orang, betul, kita semuanya menerima gangguan, error, dan hal-hal kata-kata yang tidak baik dari orang lain, betul itu semua. Dan sebagian gangguan itu betul-betul nyakit, dan khususnya kira-kata yang tidak baik dari orang lain, terutama kalau gangguan itu datang dari orang yang kamu cintai, betul. Antara kamu dengan dia, ada kekerabatan, ada hubungan yang berat, ataupun pertetanggaan, atau kawan yang kait. Orang yang kamu cukup sekali sama dia, tetapi karena satu hal, menjadi terputus umum. Tiap kali kamu mengingat hal itu, maka sakit bagi hati kamu. Betul, itu. Namun, sampai kapan kamu mau hidup dalam kegelapan ini? Kamu mau hidup dalam kegelapan ini, setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dalam kegelapan dan dendam ini? Dan kamu ini terikat, terbeleku, hati kamu terikat, terbeleku, terkunci. Kamu dikanku satu kali saja. Merti. Atau dua kali, atau tiga kali. Namun kamu setiap hari, dampaknya kamu mengganggu pencela medis, kamu sendiri dari kegelapan. Dan kita mau tidak berakhir, kita dari majlis dan saat ini, melainkan kita sudah terbebas dan berlengguin. Kita bebas daripada pemikiran dan berlengguin. Sucikan hatimu daripada pedihnya amarah. Percaya aku, kamu akan mendapatkan kegelapan. Ambil janji dan kabar-kendiru dan hadiah dari Allah, kecepaan semuanya. Allah berfirman, hendaknya kamu memaafkan satu zaman lain, tidak akan kamu suka, Allah memaafkan kamu. Karena kita mau memaafkan, berat sulit. Dengan, kalau kamu memaafkan, Allah memaafkan. Dari malam ini, kita saling bermaafkan. Alhamdulillah, kita saling memberikan, kamu percintanya Masyurullah. Kami percintanya para wali-wali dan sali'i. Kita lelah dihawal Sayyidina Shaykh Abu Bakar bin Salim. Beliau yang meminta kepada Allah keselamatan batin untuk keturunannya dan percintanya. Masuk di dalam doanya, Shaykh Abu Bakar bin Salim, masuk dalam daftaranya beliau. Alhamdulillah, saya lelah maafkan semua yang berbuat jahat di padamu. Salamahku! Setuju atau tidak kita semuanya untuk saling memaafkan? Salamahku! Apakah kalian mau saling memaafkan? Aduh, saya lelah memaafkan. Jangan berat untuk memaafkan. Bagaimana saya mau memaafkan, tapi atas ini tetap masih ada dengan yang lain. Gini, kamu ucapkan dengan, walaupun cuma dengan lindah saja, saya maafkan. Dan kamu ucapkan dalam hati beliau Allah. Yang aku bisa dengan lisanku, kemampuan dengan lisanku, sudah aku tunaikan untuk memaafkan. Tinggal minta kepada Allah, membersihkan hatiku. Hidup aku betul-betul memaafkan semua. Ayo maafkanlah, insyaAllah maafkan. Perbuat baiklah, Allah akan terbuat baik apanya. Dan kalau sudah begitu, kamu akan mendapatkan penampakan dan terjadi dari Allah subhanallah. Dan Allah yang sangat besar. Terima kasih telah menonton. Yang menganggap dirinya paling kerdil, paling kecil, paling rendah, paling tidak punya apa-apa. Karena tahuannya. Yang menganggap dirinya, kamu bisa menjadi dua-duanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang menganggap dirinya, kamu bisa menganggap dirinya. 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 Al-Fatihah Al-Fatihah